Intro Rumah kosong yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Jati Negara, Jakarta Timur, di Bobol Maling. Aksi pelaku terpergok oleh warga setempat hingga pelaku dikeroyok oleh massa. Diketahui bahwa pes yang dilakukan oleh pelaku merupakan yang kedua kalinya. Sehingga warga geram dan langsung menghakimi pelaku. Kondisi pelaku mengalami luka parah di bagian kepalanya. Jadi memang posisi ini dan tetang sudah dua kali kejadian. Pertama dia ada di tiga hari yang lalu. Sudah membobol gembok dan mengambil tabung gas dan 17 MCB sudah dikretelin. Hilang semua. Jadi gelap berita kemarin. Nah akhirnya kita inisiatif untuk jaga pasang orang terjadi. Sudah dua hari kemudian, hari ini di jadian lagi, mereka sudah ditemukan di dalam. Tadi anggota kita lagi keluar beli makan. Lagi keluar beli makan, pas masuk ke dalam posisi udah gelap semua. Ternyata poklum itu ada di dalam pelakunya. Berapa orang? Dua orang menggunakan motor. Tapi di motornya juga sudah siap dengan alat-alat dia. Tarung dan segala macam untuk membawa barang-barang dari sini. Dan satu yang sudah tertangkap, yang satunya masih melarikan diri. Itu posisi kita lagi masih cari apakah masih ada di gedungnya atau tidak. Itu yang di depan motor pelaku. Motor pelaku yang di depan. Kondisinya kosong. Kondisinya kosong. Ini pernah dipakai kemarin, masih jaman dulu tampaknya. Jadi setelah selesai, ini kita kosongin. Cuma hanya kegiatan-kegiatan aja, kalau memang itu pun sebulan sekali. Kalau dipakai. Kalau dipakai. Jadi ketawannya pembobolan pertama itu, tim kita mau ngangkutin barang, mau pindahan. Karena ini mau serah terima. Dikembalikan lagi ke pemiliknya. Belum, belum tahu. Karena langsung diamankan polisi. Jadi pihak kepolisian nanti yang kita langsung serahkan. Karena polisi langsung menghadir. Barang sih baru sedikit ya. Artinya sudah ada di motornya tersangka di depan. Ada satu kardus yang sudah mereka amankan. Barang-barang pernah pernik lah yang ada di sini. Polisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke rumah sakit Polri untuk mendapatkan perawatan dan upaya penyelidikan. Sementara itu, masih terdapat satu pelaku pencurian yang berhasil melarikan diri. Terima kasih. Terima kasih.